Cegah Pilkada Sumber Petaka Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 mulai memasuki tahapan inti hari ini, yakni pendaftaran bakal calon yang hendak berkontestasi. Itulah menu wajib di setiap perhelatan Pilkada, tetapi kali ini harus disajikan dengan cara berbeda. Seperti halnya sisi kehidupan lainnya, Pilkada tak luput dari dampak serangan pandemi COVID-19. Ekspansi virus memastikan itu mengacak-acak agenda Pilkada termasuk tata cara pelaksanaannya. Akibat corona, pemungutan suara sebagai puncak Pilkada 2020 yang sedianya digelar pada 23 September diundur menjadi 9 Desember mendatang. Akibat COVID-19, Pilkada 2020 di 270 daerah, yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota juga mesti diselenggarakan dengan tata cara yang tidak biasa. Tidak boleh lagi ada kemeriahan di seluruh kegiatan Pilkada kali ini. Kerumunan masa yang sebelumnya selalu identik dengan Pilkada sekarang diharamkan. Pilkada 2020 wajib digelar dengan mengacu pada upaya mencegah dan mempendung penularan COVID-19. Protokol kesehatan menjadi rambu-rambu yang pantang dilanggar agar pesta demokrasi itu tak malah menjadi sumber bencana. Pun demikian, dengan pendaftaran bakal calon kepala daerah yang akan berlangsung 3 hari hingga 6 Desember nanti, kalau di Pilkada-Pilkada sebelumnya pendaftaran selalu diwarnai kunjuk kekuatan para pendukung, kini tak boleh lagi. Arakan-arakan atau konvoy untuk mengantar pasangan bakal calon tidak diperkenankan. Itulah ketentuan yang tak bisa dikompromikan. Ketentuan hukum pun telah memayunginya, yakni peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang Pilkada dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Dalam PKPU itu digariskan bahwa seluruh tahapan Pilkada termasuk pendaftaran bakal calon tentu saja disesuaikan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah senjata paling ampuh sementara ini untuk melawan COVID-19 sebelum ditemukan vaksin dan obat. Ia mengatur beragam kebiasaan baru agar virus corona tak seenaknya menyebar. Mengenakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan adalah contoh-contoh kebiasaan baru yang mesti dipatuhi dalam Pilkada. Sebagai penyelenggara, KPUD wajib memastikan protokol kesehatan menjadi rujukan dalam setiap tahapan Pilkada, termasuk selama proses pendaftaran bakal calon kepala daerah. Tidak boleh ada toleransi. Pantang terjadi kompromi terhadap peluang terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. KPUD tak boleh gentar menolak pasangan bakal calon yang mendaftarkan diri dengan membawa masa dalam jumlah besar. KPUD pantang gamang untuk menutup pintu bagi mereka yang datang dengan arak-arakan. Kita juga perlu menekankan agar bakal calon kepala daerah sadar betul akan pentingnya menahati protokol pencegahan corona. Kesehatan dan keselamatan adalah hal paling utama, jauh lebih penting dari apapun, apalagi sekadar konvoy seolah-olah banjir dukungan. Kepatuan terhadap protokol kesehatan pada saat pendaftaran bisa menjadi ukuran layak tidaknya seseorang menjadi pemimpin daerah. Mereka yang patuh setidaknya punya kepedulian agar krisis tak berlarut-larut. Sebaliknya, mereka yang bandel berarti hanya mementingkan kepentingan sendiri. Orang-orang seperti itu jelas tak layak dipilih. Pilkara 2020 memang digelar ketika situasi masih sulit. Namun, tidak ada pilihan kecuali tetap menggelarnya tahun ini karena kita pun tak bisa memastikan kapan pandemi akan selesai. Yang terpenting kini, semua pihak utamanya penyelenggara dan para peserta memastikan Pilkara berlangsung dengan menaati rambu-rambu protokol kesehatan. Dengan begitu, sirkulasi kepemimpinan lima tahunan tetap bergulir tanpa harus mengkhawatirkan Pilkara menjadi kluster baru pendularan corona.